Intro Halo, perkenalkan nama saya Sefi Rodana NIM 2112-062062 Program studi pendidikan guru sekolah dasar Kelas E12, semester 4 Saya mahasiswi di STKIP Persada Katulistiwa Sintang Pada kesempatan kali ini Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Pada mata kuliah Inovasi pembelajaran IPS SD Yaitu membuat video edukatif Dengan tema Inovasi pengembangan media pembelajaran Berbasis digital Interaktif untuk sekolah dasar Pada muatan IPS Dalam kurikulum 2013 Materi pembahasan Tentang analisa struktur kurikulum IPS Dalam dimensi konsep dasar IPS Kurikulum adalah dokumen tertulis Yang berisi bahan-bahan Tetapi pada dasarnya Ia merupakan rencana pendidikan Bagi orang-orang Selama mereka mengikuti pendidikan Yang diberikan di sekolah Struktur IPS terdiri dari Fakta Konsep Generalisasi Dan teori Fakta Fakta ialah sesuatu kejadian Yang benar-benar terjadi Di kehidupan Baik pada masa lampau Maupun masa sekarang Fakta disiplin ilmu sejarah Dapat berupa nama pelaku Tempat pestiwa Dan lain-lain Fakta geografi Nama daerah Pantai Datar Atau daerah pegunungan Dan lain-lain Konsep Konsep menunjukkan pada Sesuatu abstraksi Penggambaran dari Sesuatu yang konkret Maupun yang abstrak Dapat berbentuk Pengertian Definisi Atau gambaran mental Atribut esensial Dari sesuatu kategori Yang memiliki Ciri-ciri esensial Yang relatif sama Generalisasi 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 ialah Pernyataan tentang Hubungan antara Konsep-konsep Dan berfungsi Mengidentifikasi Penyebab dan pengaruhnya Atau Generalisasi Adalah proses Atau kemampuan Untuk mengenali Memahami Atau menerapkan Prinsip Atau pola umum Dari satu situasi Atau contoh tertentu Ke situasi Atau contoh lain Yang serupa Tetapi tidak identik Empat Teori Teori ialah Prinsip umum Yang menjelaskan Hakikat Gejala Atau hubungan Gejala berupa rumus Aturan Kaedah Dan sebagainya Teori merupakan Rangkaian fakta-fakta Konsep-konsep Dan generalisasi Generalisasi Dimensi Dimensi konsep dasar IPS Terdapat Empat dimensi Yaitu Dimensi pengetahuan Dimensi Keterampilan Dimensi nilai dan sikap Dimensi tindakan Dimensi pengetahuan Dimensi pengetahuan Mengacu pada Berbagai aspek Atau bidang pengetahuan Yang ada Dimensi keterampilan Mencakup keterampilan Meneliti Berpikir Partisipasi sosial Dan keterampilan Berkomunikasi Dimensi nilai dan sikap Nilai Subtansif Nilai Subtansif Adalah keyakinan Yang telah dipegang Oleh seseorang Dan umumnya Hasil belajar Bukan sekedar Menanamkan Atau menyampaikan Informasi semata Nilai Prosedural Peran guru Dalam dimensi nilai Sangat besar Terutama Dalam melatih siswa Sesuai dengan Langkah-langkah Pembelajaran di kelas Dimensi tindakan Dimensi sosial Merupakan dimensi IPS Yang penting Karena Tindakan dapat Memungkinkan siswa Menjadi peserta didik Yang aktif Mereka pula Dapat memungkinkan Siswa menjadi Peserta didik Yang aktif Dimensi tindakan sosial Untuk pembelajaran IPS Meliputi Tiga model aktivitas Sebagai berikut Mempercontohan Berkomunikasi Dan pengambilan keputusan Saya Mengembangkan teori Tentang dimensi tindakan Pada tema Sembilan Kayanya negeriku Subtema 2 Pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia Pembelajaran ketiga Tentang kegiatan ekonomi Pada jenjang kelas 4 ST Kompetensi dasar Tiga titik tiga Mengidentifikasi Kegiatan ekonomi Dan hubungannya Dengan berbagai bidang Pekerjaan Serta kehidupan sosial Dan budaya Di lingkungan sekitar Sampai provinsi Empat titik tiga Menyajikan hasil Identifikasi Kegiatan ekonomi Dan hubungannya Dengan berbagai bidang Pekerjaan Serta kehidupan sosial Dan budaya Di lingkungan sekitar Sampai provinsi Kompetensi inti Tiga titik tiga Titik satu Mengidentifikasi Kegiatan ekonomi Dan hubungannya Dengan berbagai bidang Pekerjaan Serta kehidupan sosial Dan budaya Di lingkungan sekitar Sampai provinsi Empat titik tiga Titik satu Menunjukkan hasil Identifikasi Kegiatan ekonomi Dan hubungannya Dengan berbagai bidang Pekerjaan Serta kehidupan sosial Dan budaya Di provinsi Apakah yang dimaksud Dengan dimensi tindakan? Dimensi tindakan Dimensi tindakan Adalah salah satu konsep Yang penting Dalam IPS Mengapa? Karena Tindakan adalah Segala hal Yang dilakukan Oleh individu Atau kelompok Untuk mencapai Tujuan tertentu Dalam IPS Kita belajar Tentang berbagai tindakan Yang dilakukan Oleh masyarakat Baik di masa lalu Maupun masa sekarang Tindakan ini Bisa berupa Kegiatan ekonomi Politik Sosial Atau budaya Ada tiga dimensi Tindakan Yaitu Dimensi ekonomi Dimensi politik Dan dimensi Sosial Dimensi Tindakan Ekonomi Dimensi ekonomi Melibatkan Segala kegiatan Yang berhubungan Dengan produksi Distribusi Dan konsumsi Barang dan biasa Seperti petani Yang menanam padi Penjual di pasar Atau Pabrik Yang membuat barang Contoh Misalnya Ketika seorang petani Menanam padi Kemudian Hasil panennya Dijual ke pasar Dan akhirnya Dibeli oleh masyarakat Untuk dikonsumsi Dimensi Tindakan Politik Dimensi politik Berkaitan dengan Kaitan yang berhubungan Dengan pengambilan Keputusan Dan pengaturan Kehidupan Bersama Di suatu wilayah Seperti Pemilihan umum Pemerintahan Atau lembaga Legislatif Contoh Ketika kita memilih Pemimpin Dalam pemilihan umum Atau Ketika pemerintah Membuat kebiakan baru Untuk meningkatkan Kesejahteraan masyarakat Dimensi Tindakan Sosial Dimensi Sosial Mencangkup Kegiatan Yang berhubungan Dengan hubungan Antara individu Dan kelompok Dalam masyarakat Misalnya Adan istiadat Norma Norma Sosial Atau Tradisi Tradisi Yang dilakukan Oleh masyarakat Contohnya Saat kita Mengikuti Tradisi Hari Raya Seperti Perayaan Indokritri Atau Pernikahan Adat Teori Teori dimensi Tindakan Yang akan Saya Kembangkan Lagi Ialah Dimensi Tindakan Kegiatan Ekonomi Apa itu Tindakan Kegiatan Ekonomi Mari kita Simak Penjelasannya Kegiatan Kegiatan Ekonomi Kegiatan 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 Sehari-hari Yang dilakukan Seseorang Untuk Memenuhi Kebutuhan Hidupnya Seperti Kegiatan Yang dilakukan Manusia Untuk Menghasilkan Menyalurkan Dan Menggunakan Suatu Barang Atau Jasa Keberagaman Sumber Daya Alam Mengaruhi Keragaman Kegiatan Ekonomi Masyarakat Di Indonesia Pekerjaan Atau Mata Penjaharian Merupakan Salah Satu Bentuk Kegiatan Ekonomi Pengaruh Sumber Daya Alam Terhadap Mata Penjaharian Satu Pantai Kaya Akan Hasil Laut Dan Berpotensi Sebagai Tempat Misata Mata Penjaharian Dapat Berupa Petani Garam Kejol Ikan Melayan Petambak Hasil Laut Pembudidayaan Rumput Laut Dua Dataran Rendah Permukaan Tanah Landai Cocok Untuk Bercocok Tanam Dan Industri Mata Penjaharian Petani Buru Dan Lain Lain Tiga Dataran Rendah Memiliki Suhu Sejuk Cocok Untuk Beternak Dan Berkebun Mata Penjaharian Pekebun Dan Peternak Jenis Jenis Kegiatan Ekonomi 1. Kegiatan Produksi Dengan Menghasilkan Barang Atau Jasa Pelaku Kegiatan Produsen Contoh Kegiatan Menanam Padi Menjahit Baju Mengolah Makanan Dan Lain-lain 2. Kegiatan Distribusi Kegiatan Menyalurkan Barang Produksi Kepada Konsumen Pelaku Kegiatan Adalah Distributor Contoh Kegiatan Mengantar Dan Menjual Barang 3. Kegiatan Konsumsi Kegiatan Menggunakan Barang Konsumen Contohnya Makan Minum Dan Menggunakan Pakaian Jenis-jenis Usaha Di bidang Ekonomi 1. Agraris Memanfaatkan Tanah Sebagai Tempat Kegiatannya Contoh Usaha Pertanian Perkebunan Perhutanan Peternakan Hasil Usaha Dapat Seperti Buah Sayur Kopi Teh Dan Lain-lain 2. Industri Menambah Nilai Guna Suatu Barang Contoh Usaha Pabrik Pengrajin Kayu Hasil Usahanya Pakaian Kertas Pupuk Makanan Kaleng Dan Lain-lain 3. Perdagangan Kegiatan Jual-beli Suatu Barang Atau Jasa Contoh Usaha Toko Sembako Minimarken Hasil Usaha Kebutuhan Poko Atau Jasa Jenis-jenis Pekerjaan Satu Pekerjaan Yang Menghasilkan Barang Pekerjaan Yang Menghasilkan Suatu Barang Yang Bisa Digunakan Contoh Ternakan Petani Lain Dan Lain-lain Dua Pekerjaan Menghasilkan Jasa Pekerjaan Pekerjaan Menghasilkan Jasa Yang Dapat Dinikmati Dan Dirasakan Contoh Guru Dan Dosen Dokter Dan Perawat Polisi Dan Tentara Kesimpulannya Dimensi Tindakan Adalah Salah Satu Konsep Yang Penting Dalam IPS Tindakan Adalah Segala Hal Yang Dilakukan Oleh Individu Atau Kelompok Untuk Mencapai Tujuan Tentu Dalam IPS Kita Belajar Tentang Berbagai Tindakan Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Baik Di Masa Lalu Maupun Di Masa Sekarang Tindakan Ini Bisa Berupa Kegiatan Ekonomi Politik Sosial Atau Budaya Kegiatan Ekonomi Adalah Kegiatan Sehari-hari Yang Dilakukan Seseorang Untuk Memenuhi Keperluan Hidupnya Seperti Kegiatan Yang Dilakukan Manusia Untuk Menghasilkan Menyalurkan Dan Menggunakan Suatu Barang Atau Jasa Keberagaman Sumber Daya Alam Mempengaruhi Keragaman Kegiatan Ekonomi Masyarakat Indonesia Pekerjaan Atau Mata Pencaharian Merupakan Salah Satu Bentuk Kegiatan Ekonomi MisAS Bersik Pekeragaman Sabem Lalt Kegiatan Ent thinks Pekeragaman Run Mata Terima kasih.